Welcome to back my youtube channel Sekarang gue udah sama dokter kecantikan Ya ampun cantik banget dok Namanya siapa? Dokter Devina Banyak belum yang pasien-pasiennya? Udah lumayan Udah berapa tahun jabat jadi dokter? Baru dia 3 tahun 4 tahun lah Udah 3 tahun? 4 tahun 4 tahun? Wow Susahnya jadi dokter kecantikan apaan sih dok? Susahnya ya kita ngikutin muka pasien aja maunya gimana Kadang-kadang kan persepsi dokter sama pasien beda Tapi enjoy sih selama ini Pasiennya juga baik-baik kok Pasiennya baik-baik Dokter tuh di klinik atau di rumah sakit dong? Di klinik Di klinik kecantikannya Nah dokter kan udah sering tuh gitu-gituin orang yang bermasalah mukanya gitu kan Badannya juga gak sih kayaknya? Kenapa? Kalau kayak badan kita nih kayak kulit-kulit badan kita bermasalah Pernah gak sih konsultasi? Bisa sih tapi lebih jarang Lebih jarang lebih banyak ke muka Iya fokus biasanya di muka Nah aku mau nanya nih Jadi tuh banyak banget youtubers-youtubers tuh pada kayak Rekomendasiin pake cuka apple, cuka apple gitu Tau gak sih cuka apple tuh? Itu bahaya banget sih kalo pake cuka apple tuh? Itu tergantung cocok-cocokan ya Ada yang cocok bisa mukanya bagus Aku sendiri sih pernah coba Terus? Jawatan Sumpah? Break out satu muka Aku lagi pake cuka apa tau? Iya Jadi kalo kayak gitu juga harus bersih kan namanya cuka itu kan asem kan? Dan dia bakalnya alami ya Gak ada pengawet ya Jadi dia lebih cepet basinya gitu Kalo udah basi gak boleh dipake lagi ya? Ya ampun Jadi kalo daten nih campur air ya? Air putih itu kan dicampurnya Itu paling dua hari tahannya Hah? Iya Iya Jangan dipake lebih dari dua hari Dua hari bikin lagi gitu bagusnya Ya gimana dong dengan muka aku? Aku pake itu tau Dan udah seminggu aku soalnya banyak kan airnya Jadi aku gak ganti ke aku Tapi kalo gak ada masalah sih gak apa-apa Bagus aja sih Sebenernya cuka apel tuh Menurut dokter kayak disaranin atau enggak sih? Aku sih Atau dokter-dokter gitu misalnya Ada Belum ada penelitiannya sih ya Belum ada penelitian Kita tengok ngomong pasti ada penelitiannya kan? Aku sih kemah-maham sayangnya kayaknya belum ada penelitiannya Cuman penelitiannya kalo diminum aja ada Bagus buat lambung emang Cuka apel? Iya Tapi bau tau cuka apel Kenapa? Bau Bau banget sih emang Bau banget kan? Biasa campur madu Oh campur madu bener-bener Kalo kayak Pepsodent Tau gak? Pepsodent buat muka? Iya Tau gak? Oh jangan Tapi dokter pernah denger gak? Pernah Aku pernah dapet pasienin juga Aku sih saranin jangan Tetep pake produk yang khusus buat muka Karena apa Pepsodent? Pepsodent itu kan buat gigi Gigi sama muka kan beda Udah ditutup muka lunak Gigi keras Iya Aku bener Pemutih-pemutih gak bakal bisa Beda Beda Kalo muka itu kan putih Atau Apa Warnanya itu kan karena melanin Beda sama gigi Iya bener juga ya Aduh aku malah ngikutin orang lagi Berarti gak disarankin pake Pepsodent? Pake cuka apa? 50-50 50-50 lah Aku belum ada penelitiannya sih Belum ada penelitian Jangan pake gitu Terus ya mak Itu tuh ceritanya aku nih dok Aku tuh kayak pengen kulitnya cerah Bersinar gitu-gitu kan Itu tuh Dibolehin gak sih kayak suntik-suntik gitu? Boleh Tapi asal dalam dosisnya yang aman Kita kan tetep ada dosis batasannya Per hari, per minggu gitu Aku sih biasanya saran ini seminggu sekali aja Suntik Kayak gitu Seminggu sekali? Wah gak ketergantungan dok? Enggak sih Dia gak ada bahan ketergantungan kok Nah kalo udah selesai disuntik nih Terus kayak cuman tiga kali gitu Atau gak berapa kali Terus kita gak suntik-suntik lagi Itu gimana efeknya? Ada gak? Asal gak panas-panasin sih permanen ya Oh Jangan lumayan panas-panas sih permanen Tapi putihnya tuh putih alami atau putih? Putih natural sih Putih natural? Kalo yang ampe putih banget itu ada beda lagi Kalo kayak gitu mahal gak sih biasanya biayanya? Mahal Mahal? Mahal Cukup berjuta-juta apa puluhan juta apa? Jutaan doang apa puluhan juta? Ya, destinasi kalo mau ampe itu ya Ada puluhan juta Eh ada yang puluhan juta Mahal banget Nah kalo buat kita-kita yang gak punya duit Terus pengen punya kulit cerai gitu-gitu Itu rahasianya apa? Bisa gak? Bisa sih Yang penting tuh bukan cerahnya gimana Yang penting tuh menurut aku ya Bersih Bersih Terus glowing gitu Glowing tuh kayak berkilau Maksudnya gak harus putih Oh putih banget ya Biasanya sekarang maunya kayak orang Korea kan Iya pengennya Susah soalnya kita beda iklim Kita itu iklimnya tropis Sedangkan mereka kan 4 musim Dan juga kan ada genetiknya kan Jadi kemenurut aku Mendingan rawat aja Yang penting bersih Terus robos night up dihapus Terus pake skincare gitu Yang sering kelewat Jadi kita harus pake skincare yang rajin-rajin aja Sesuai tipe kulit Yang standar skincare tuh apa aja sih dok? Pakainya toner Kalo menurut aku ya Cuci muka Cuci muka berapa kali? Cuci muka pokoknya pagi malam Pagi malam Kalo pagi kan muka masih bersih Jadi yang ringan aja gak apa-apa Terus abis cuci muka selalu pake toner Toner itu fungsinya untuk menyeimbangkan pH wajah Apa aja tonernya? Tonernya terserah sesuai Cocok-cocokan kulit Tonernya pake yang toner Korea yang Beda soalnya sama toner yang Barat punya Kalo toner barat itu cenderung Askingan Askingan apa? Menyegarkan dia Kalo toner Korea tuh dia ada Lebih ter skincare juga Tapi kan kulit kita Sama kulit orang Korea beda? Kan tapi kan Itu Kan mereka banyak produknya Sesuai jenis kulit aja Pasti udah dicocokin juga sama Kalo mereka udah masuk sini Udah dicocokin juga Oh Terus toner? Pelembab? Pelembab perlu banget SPF? Nah SPF tuh perlu banget SPF berapa sih? Kalo Indonesia minimal 50 50? Gede banget dong Betul Oh karena? Karena panas banget Udah gelubah wakmingan Terus jadi ya sinar materinya Lebih ganas gitu deh Jadi Apu salganis 50 Kalo aman Apalagi kalo kita aktivitas Semuanya di luar Jadi pelembab dulu nih Pelembab? SPF Terus? SPF Bahkan nanti Makeup 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 tuh kayak bedak Gitu-gitu Iya betul Terus aku mau nanya Apalagi ya Buat Apalagi sih dok Yang biasanya ditanyain sama Pasien biasanya Iya biasanya kalo makeup Langsung si ciumu aja Oh iya Kalo aku saranin sih Dibersihin Bersihin mukanya Pake yang oil base Apalagi aku pake foundation Kalo aku tuh kayak apa namanya Abis makeup nih Terus aku pake kayak susu-susu gitu Boleh Terus abis itu pake air itu Apa mendingan langsung makeup remover? Kalo aku sih Nyalakaninnya double cleanse ya Double cleanse tuh maksudnya dua kali Jadi pertama pake oil base Atau yang pake susu itu boleh Tapi kalo pake foundation sih Aku nyalakanin yang oil base Bagi kedua Cuci yang pake foam Terus abis itu kalo pengen tidur? Aku usahakanin pake cream malem Cream malem? Iya Cream malem Cream malemnya tuh Kadang-kadang tuh cream malem suka berminyak gitu gak sih? Iya tapi paginya kan dicuci Emang kalo cream malem itu fungsinya dia Terutamanya melembabkan sih Apalagi kalo dukungan hasil Cerahin? Cerahin ada juga Cuman gak secepat kalo kita infus Oh Berarti infus lebih cepet Kalo mau giniin ini Ngilangin kantung mata Bisa pake apa? Kalo kantung mata sebenernya agak susah Pertama modifikasi tidur dulu tuh Tidurnya harus cukup Ada juga yang fatogenetik Jadi kalo udah genetik itu yang paling susah dilawan Oh udah ketolongan Udah susah dilawan Bisa juga biasanya di fileg sih Di fileg bawa mata Bisa itu? Bisa Cuman gak 100% ngilang Karena Bener-bener Pokoknya cream malem Terus udah ya Cream malem doang Pake toner gak sih kalo malem-malem? Malem pake abis cuci muka Toner baru cream malem Oh jadi tuh selalu pake toner Kalo abis cuci muka? Iya Hmm gitu Jadi tuh buat kalian yang gak bisa Infusnya tenang terus Pake skincarenya yang rutin ya dok ya Makanan ngaruh gak? Makanan ngaruh Kalo goreng-gorengan gitu Yang apalagi pingin jalan Minyak-minyak gitu kan Minyak bikin apa? Bisa bikin gawatan Oh Kacang itu mitos apa gak sih Dengan gawatan? Kacang ada Itunya sih bahannya Bikin gawatan Cuman gak semua orang Pas gawatan gitu loh Kan dia kacang juga ada lemaknya Iya Oh gitu Banyakin air putih Iya air putih Supaya gak kering Sama buah Sayur Betul Sama ikan Yang udah makasih ya dokter Atas informasinya Dadah Assalamualaikum Sama yuk Aku Kacang 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 Sama yuk Kacang Kacang Kacang